Segera download Quran Talabur Tafsir dalam genggaman Anda Alhamdulillah 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 Para ikhwan dan akhwad sahabat Darmais Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita melanjutkan bahas-bahasa kita tentang Biografi para ulama Dan pada kesempatan yang bahagia ini Kita akan bahas tentang biografi Salah seorang Dari imam madhab Madhab Hanbali Dialah Al-imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Yang diberi gelar dengan imam ahli sunnah Beliau diberi gelar imam ahli sunnah Karena imamnya ahli sunnah Karena ketika itu Dengan kisah yang masyur Bagaimana bertahannya beliau ketika diuji Disiksa Dan beliau bersabar Demi mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah Bahwasannya Al-Quran Al-Quran adalah firman Allah Bukan makhluk Sampai disiksa Sampai tiga Khalifah dari Khalifah Al-Ma'mun Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim Kemudian Khalifah Al-Watih Baru kemudian setelah itu beliau Bebas di zaman Khalifah Al-Mutawakil Semuanya adalah Khilafah Al-Abbasiyyah Nanti akan datang penjelasannya insya'allahu ta'ala Beliau dikenal dengan imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal Beliulah yang kemudian Imam Abu'l-Hasan Al-Asyari Rahimahullahu ta'ala Dalam kitab Nyal Ibanah Beliau mengatakan bahwasannya Akidahku seperti akidah Ahmad bin Hanbal Akidahku adalah seperti akidah Ahmad bin Hanbal Beliau memiliki sejarah yang sangat menarik Membuat kita tahu bagaimana Sabarnya para ulama dalam menghadapi ujian-ujian Dalam sulitnya kehidupan dunia Dan juga bagaimana semangat mereka menuntut ilmu Dan luar biasa ibadahnya Baik Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebutkan tentang nasab dan kelahiran beliau Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Bin Hilal al-Arabi al-Ajnani as-Syaibani Jadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani Namun orang mengenal dengan Ahmad bin Hanbal as-Syaibani Kunyah beliau adalah Abu Abdullah Kunyah beliau adalah Abu Abdullah Ayahnya datang dari kota Maru Sementara beliau dalam kandungan ibunya Menuju ke Bagdad Dan beliau akhirnya lahir di Bagdad Makanya beliau adalah Marwazi Kemudian Bagdad Asalnya orang tuanya jadi Maru Kemudian makanya disebut Marwazi Tapi beliau lahir di Bagdad Pada tahun 164 Hijriyah Bulan Rabiul Awal Tahun 164 Hijriyah Maka beliau adalah Ahmad bin Hanbal al-Baghdadi Beliau termasuk menutup ilmu Atau mencari ilmu hadith Apa namanya Terlambat ya Yaitu ketika umur beliau 16 tahun Baru mulai beliau Mencari hadith ya Kemudian reh lah Menuntut mencari hadith Mengumpulkan hadith Nabi SAW Belajar fikir dan yang lainnya Maka beliau berjalan Sampai ke tempat yang sangat jauh Di antaranya beliau berjalan Sampai ke negeri Yaman Dengan Apa namanya Berjalan kaki ke negeri Yaman Bukan apa-apa Karena tidak lain Beliau tidak memiliki harta Beliau bukanlah orang kaya Beliau Mencari hadith disana Sampai bertemu dengan Imam Abdul Razak As-San'ani Rahimahullah ta'ala Seorang al-hadith yang ada di Yaman Maka disebutkan beliau Berjalan dengan beberapa orang Ketika bekal beliau habis Kemudian kawan-kawannya Ingin beri bantuan kepada beliau Beliau tidak mau Beliau malah bekerja Menjadi Hamalin Tukang angkat-angkat barang Supaya beliau bisa terus Menuntut ilmu Dan Makan dari hasil kerja Beliau Sendiri Beliau juga Merawatkan hadith lain dari Abdul Razak As-San'ani Beliau juga merawatkan hadith dari Para ulama hadith yang lain Seperti Yahya bin Ma'in Kemudian juga Ishaq bin Rohuya Atau Ishaq bin Rohawai Dan juga dari As-Syafi'i Rahimahullah ta'ala Bahkan Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Jadi Imam Ahmad Ini muridnya Imam Syafi'i Tapi Imam Syafi'i juga Mengambil ilmu dari Imam Ahmad Sampai Al-Imam Syafi'i pernah berkata Ya Abu Abdullah Itu kunyanya Imam Ahmad Wahai Abu Abdullah Kalau ada hadith yang sahih Di sisimu Kabarkanlah kepada aku Bihi adhabu Ilaihi Fa'alimni bihi adhabu ilahi Kabarkanlah kepada aku Hadith tersebut Nisyaih aku akan Berpendapat dengan hadith tersebut Hijazian kana Atau Syamian Apakah Hadith tersebut dari riwayat Para perawi dari Hijaz Atau dari negeri Syam Atau Iraqian Atau dari Rawi-Rawi dari Irak Atau Yemenian Atau para perawi dari Yemen Ibn Kathir mengomentari Perkataan Imam Syafi'i ini Dengan berkata Sungguh perkataan Imam Syafi'i ini Kepada Imam Ahmad Dia berkata Wahai Imam Ahmad Kalau kau punya hadith yang sahih Kabarkan kepada aku Aku akan berpendapat Dengan hadith tersebut Apakah hadith tersebut dari Hijaz Perawinya dari Hijaz Yaitu Mekah Madinah Ataukah dari Syam Ataukah dari Irak Ataukah dari Yemen Aku akan berpendapat Dengan hadith tersebut Kata Imam Ibn Kathir Mengomentari perkataan Imam Syafi'i Sungguh pada perkataan Syafi'i Kepada Ahmad Imam Ahmad Menunjukkan ada pengagungan Yang besar dari Imam Syafi'i Terhadap Imam Ahmad Dan juga perseksian dari Imam Syafi'i Yang besar terhadap Ilmunya Imam Imam Ahmad Cukuplah Bagaimana Imam Ahmad Telah Menulis suatu Hadith ya Yang isinya puluhan ribu Dan itu beliau pilih dari Banyak hadith Banyak sekali hadith Sampai anaknya Abdullah Pernah berkata Ayahku menghapal Satu juta hadith Ayahku menghapal Satu juta hadith Maksudnya Satu juta hadith Kata para ulama Maksudnya Yaitu Imam Ahmad Menghapalkan hadith Dengan segala jalan-jalannya Yang kalau dikumpulkan Jalan-jalan hadith tersebut Sampai Mencapai satu juta hadith Bukan hadith jumlah sejuta Tidak Tapi ada hadith-hadith Satu hadith Bisa jadi Jalannya banyak Bisa jadi puluhan Bisa jadi ratusan Sehingga Kalau dikumpulkan Seluruh jalan-jalan tersebut Jalan-jalan hadith tersebut Bisa sampai sejuta hadith Dan Imam Ahmad Menghapal sejuta Jalan-jalan hadith Menunjukkan kuatnya Hapalan Al-Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala Di antara hal yang Mawal Allah membantu Kuatnya hapalan Imam Ahmad Bagaimana semangat Dia beramal Dia mengatakan Tidaklah satu hadith Yang aku catat Kecuali aku amalkan Tidaklah satu hadith Yang aku catat Kecuali aku amalkan Sampai Marrabi Sampai lewat kepada Satu hadith Anda Nabi SAW Ihtajama Wa'ato'aba ta'ibata Dinaran Rasulullah SAW Pernah Berbekam Kemudian di memberikan Kepada hajam Kepada tukang bekam Yaitu Abu Taibah Dikai satu dinar Rasulullah pernah membayar Hongkos bekam Satu dinar Satu dinar itu Kalau dikonversikan sekarang Empat seperempat gram emas Maka Ini berat Bagi Imam Ahmad Yang bukan orang kaya Tetapi dia mengatakan Saya pun berhijamah Dan saya berikan Tukang bekam Satu dinar juga Untuk mencontohi Nabi SAW Artinya apa Rasulullah SAW Imam Ahmad Begitu semangat Menjalankan Hadis-hadis Nabi SAW Ini mengingatkan kita Bagaimana perkataan Sufyan al-Tawri Ini Kalau kau mampu tidak Menggaruk kepalamu Kecuali dengan dalil Ikuti sunnah Maka lakukanlah Artinya Segala yang ada sunnahnya Berusaha kerjakan Imam Ahmad Setiap dia nyetat hadis Dia amalkan Ini membantu dia Untuk ingat dengan hadis Demikian juga Kalau kita dapatkan ilmu Kita amalkan Membantu kita Untuk ingat tentang Ilmu tersebut Tersebut Jadilah Imam Ahmad Seorang yang sangat hebat Lisi ilmu Lisi zuhud Kalau kita baca Zuhudnya Mahmud Luar biasa Warok beliau Kita bacakan terlebih dahulu Tentang bagaimana Persaksian ulama Tentang Imam Ahmad Diantaranya Al-Imam Syafiq Rahimahullah Imam Syafiq Saya katakan Imam Mahmud belajar sama dia Dan dia juga mengambil Ilmu dari Imam Ahmad Bahkan sebagian lama Mengatakan Tidaklah Imam Syafiq Kalau berkata dalam satu hadis Akhbarani thiqah Telah menyampaikan kepada aku Atau haddhasani thiqah Telah menyampaikan kepada aku Seorang thiqah Kecuali maksudnya adalah Imam Ahmad Kala Imam Syafiq Imam Syafiq Rahimahullah berkata Kharajtu minal Iraq Fama taruktu rajulan afdala Wala a'lama Wala awra'a Wala atqa Min Ahmad bin Hanbal Lihat Aku meninggalkan Iraq Imam Syafiq kan pernah di Iraq Setelah itu dia ke Mesir Aku tidak meninggalkan kota Iraq Aku keluar dari Iraq Dan tidaklah aku Meninggalkan kota Iraq Seorang lelaki pun Yang lebih afdal Dan lebih berilmu Lebih warak Dan lebih bertakul Dari Ahmad bin Hanbal Jadi Menurut Imam Syafiq Di Iraq Orang yang paling berilmu Yang paling afdal Yang paling warak Yang paling bertakwa Adalah Ahmad bin Hanbal Asyaibani rahimahullahu ta'ala Berkata Abu Amar Abu Umar an-Nahas Suatu hari dia menyebut Tentang Ahmad bin Hanbal Dia berkata Tentang Ahmad bin Hanbal Fiddin makana absarahu Tentang masalah agama Tentang masalah agama Dia lah yang paling ilmunya luar biasa Wa anid dunya makana asbarahu Adapun tentang perkara dunia Dia lah orang yang sangat bersabar Wafiz zuhdi makana akhyarahu Adapun masalah zuhud Dia lah orang yang paling zuhud Wabi salihin makana alhaqahu Adapun dengan orang-orang salihin Maka dia yang paling meniru orang-orang salih Wabil madhin makana asbahahu Terhadap orang-orang salih yang telah lalu Betapa Imam Ahmad sangat mirip dengan mereka Yaitu dari sisi ibadah dan kesolehan Uridhat alihi dunya fa'abaha Wal bid'au fa'nafaha Dunia didatangkan kepada Imam Ahmad Namun dia menolaknya Didatangkan bid'ah kepadanya Dia pun juga menolaknya Datang banyak riwayat Imam Ahmad Ditawarin harta Ditawarin harta oleh penguasa Dia tolak Oleh teman-temannya Orang soleh Ditolak Dia tolak tidak mau Sampai tadi ketika kita sebut Dia menuntut ilmu hadis Di negeri Yaman Dan di kehabisan bekal Teman-temannya biasa Mau kasih dia Dia tidak mau Dia lebih baik bekerja menjadi Hamal Jadi tukang angkat-angkat barang Yang penting dia Makan dari hasil kerjanya sendiri Berkata Ali Ibn Al-Madini Ali Ibn Al-Madini Amirul Ibn Al-Madini Ini orang ahli hadis Iza btulitu bi syai'in Fa'aftani Ahmad Lam ubali Iza lakitu rabbi kaifakan Jika aku Mengalami sesuatu Lalu Imam Ahmad Berfatwa kepada aku Maka aku tidak peduli Jika aku bertemu dengan Allah Apapun yang terjadi Yang penting Yang berfatwa kepada aku Imam Ahmad Artinya Ali Ibn Al-Madini Seorang ahli hadis ini Beliau mengakui Keilmuan Imam Ahmad Yahya bin Ma'in Dan ini gurunya Imam Ahmad Tapi dia Tahu hebatnya Imam Ahmad Dia berkata Kana fi Ahmad bin Hanbal Sejaman dengan Imam Ahmad Imam Ahmad Melihatkan hadis dari beliau juga Kana fi Ahmad bin Hanbal Khisalun Maru'aytuha fi'ali min qad Pada diri Imam Ahmad Ada perangai-perangai yang baik Yang aku tidak pernah melihat Perangai-perangai tersebut Terkumpul pada seorang alim pun Kana muhaddithan Dia ahli hadis Wakana hafidhan Dia adalah hafidh Bukan cuma ahli hadis Dia hafidhan Hafal hadis Satu juta hadis Wakana zahidan Beliau adalah orang yang sangat zud Wakana akilan Orang yang sangat berakal Abu Zur'ar al-razi Juga salah seorang alim pun Berkata Aku tidak mengataui dari sahabat-sahabat kami Yang paling fakih Daripada Imam Ahmad bin Hanbal Ada pun buku-buku yang beliau tulis Di antaranya tentunya adalah Musnad Imam Ahmad Yang cetak puluhan Kalau tidak salah 50 jilid sekarang Di takhik 50 jilid Kalau saya tidak salah ingat Oleh Shu'aib al-Arnaud Dan kawan-kawannya Itu buku hadis yang luar biasa Kemudian buku beliau Di antaranya Rat alal Jahmiyah Rat alal Jahmiyah Wal-Zanadiqah Ini bantan terhadap Ahlul Bidak Terhadap Jahmiyah Dan Al-Zanadiqah Yang juga buku dicetak Yang buku sangat bagus Bantan terhadap Ahlul Bidak Kemudian di antaranya juga ada Kitab Sunnah Ada juga Kitab Zuhud Ada juga Kitab Fadwalil Sahabah Ini di antara beberapa kitab-kitab Kitab-kitab kecil karya Kitab besarnya tadi Mustad Imam Ahmad Mustad Imam Ahmad Ada pun Zuhudnya Imam Ahmad Sangat banyak dari yang menunjukkan Zuhudnya Imam Ahmad Bagaimana beliau Sangat tidak ingin dunia Sudah saya singgung sebagian tadi Di antaranya Al-Imam Syafi pernah berkata Kepada Harun al-Rashid Jadi mereka hidup di zaman Khalifah Al-Abbasi Harun al-Rashid Dan Harun al-Rashid di atas Sunnah Setelah beliau meninggal Baru kemudian muncullah Bid'ah Mu'tazil Atau Bid'ah Jahmiyah Yaitu Setelah beliau digantikan oleh Al-Ma'mun Tapi Harun al-Rashid di atas Sunnah Dan zaman dengan Imam Syafi'i Zaman dengan Imam Ahmad Satu hari Al-Imam Syafi'i berkata kepada Harun al-Rashid Ya Amir al-Mu'minin Innal Yaman yahtaju ila qaldin Kata Imam Syafi'i Kepada Harun al-Rashid Wahai Amir al-Mu'minin Wahai Sang Khalifah Sungguhnya Yaman Membutuhkan seorang qaldi Seorang hakim di sana Maka Harun al-Rashid Berkata kepada Imam Syafi'i Ikhtar rajulan Nawa lahu iyah Pilihlah salah seorang Yang pilih Agar dia menjadi qaldi di sana Maka Imam Syafi'i Berkata kepada Imam Ahmad Ketika itu Imam Ahmad Ya terraddha do'alai talab al-ilm Imam Ahmad sering datang Imam Syafi'i Untuk menuntut ilmu Maka Imam Syafi'i berkata Kepada muridnya Imam Ahmad Ala takbal qadha al-Yaman ya Ahmad Wahai Ahmad Tidakkah kau terima Menjadi qaldi di Yaman Apa kata jawaban Imam Ahmad Inna ma akhtalifu ilayka Litalabil ilmi Al-Muzahid fid dunia Wahai Syafi'i Aku ini Bulat balik Kepada engkau Menuntut ilmu Yang ilmu itu Menjadikan aku zuhud Kepada dunia Fata'muruni an ati al-qadha Lantas kau suruh aku Untuk menjadi Qaldi Itu artinya Kalau jadi qaldi Dunia terbuka Walau lal ilmu Lama kallamtuka ba'dal yam Kalau bukan karena ilmu Saya tidak akan ngomong lagi Sama engkau setelah hari ini Saya tidak mau ngomong lagi Cuma karena engkau guru Imam Syafi'i pun malu Dengan Imam Ahmad Dan dia pun Terdiam Imam Syafi'i niatnya baik Ini Ahmad Orang cerdas Orang luar biasa Seandainya dia menjadi qaldi Tapi justru jawaban Imam Ahmad seperti itu Saya ini menuntut ilmu Agar saya zuhud kepada dunia Jangan kau tawarkan dunia Kepada aku Kalau bukan Kamu yang bicara Syafi'i Tentu saya sudah tidak akan Bicara lagi dengan kau selama-lamanya Ini menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Tidak suka dengan kekuasaan Tidak suka dengan Ketenaran Beliau tidak Tidak suka Beliau dalam suatu rakyat Beliau berkata Dapat musibah Dengan terkenal Sampai beliau berangan-angan Lewat suatu jalan Di Mekah Orang tidak kenal Di Bagdad orang semua Kenal beliau Rahimahullahu ta'ala Meskipun dia tahu Bahwasanya menjadi qaldi Adalah perkara yang boleh Bahkan mungkin bermanfaat Tapi Imam Ahmad punya fikir yang sendiri Dia Apa namanya Tidak ingin Terjun dalam Keduniaan Bahkan disebutkan Imam Ahmad Pernah satu hari Lapar Sampai tiga hari Lapar Karena kekurangan Makanan Akhirnya dia pun pinjam Pinjam apa Daki Pinjam tepung Dari salah seorang Kawannya Kemudian dia ingin Memasak sendiri Dari tepung tersebut Dia utang dia memasak Ketika keluarganya tahu Imam Ahmad kelaparan Maka mereka segera Masak roti Bukan dari tepung yang Dibawa oleh Imam Ahmad Mereka bikin sendiri Kemudian mereka Hidangkan kepada Imam Ahmad Imam Ahmad kaget Kok cepat sekali Ternyata Adonan roti sudah ada Kok tiba-tiba Harusnya kan Kalau tepung itu Diolah dulu Diolah dulu Baru kemudian jadi adonan Baru kemudian dikembangin Tiba-tiba sudah siap Cepat sekali Dia tanya Kenapa ini cepat sekali Rotinya Mereka berkata Kami tadi sudah siapkan Dan kami masak Di Tungkunya Soleh Soleh itu anaknya Imam Ahmad Dan Soleh ini Kerja Di Jadi apa namanya Di Di Pemerintahan Dan dia mendapatkan Gaji dari pemerintahan Imam Ahmad Dia tidak mau makan Subhanallah Imam Ahmad tidak mau makan Warak Warak Kenapa Dia khawatir Ada diantara Uang-uang dari pemerintahan Yang Bermasalah Bukannya tidak boleh Hukumnya boleh Tapi dia tidak ingin Makan sesuatu yang ada Subhan sama sekali Ya Sehingga Lihatlah bagaimana Ini Anaknya sendiri Padahal Apa namanya Anaknya juga Bekerja Dapat gaji halal Tapi karena ini Uang dari Pemerintah Imam Ahmad ragu Ya Dia tidak mau makan Dari hasil tersebut Ya Ini menunjukkan Waraknya Imam Ahmad Dan banyak riwayat Bagaimana Imam Ahmad Rahimahullah Ditawarkan harta Dari Penguasa Ya Seperti Al-Mutawakil Billah Ketika Sudah lewat Zaman Ujian Imam Ahmad Maka Al-Mutawakil Billah Yaitu Khalifah yang diatas sunnah Perhatian sama Imam Ahmad Sering menawarkan Pemberian kepada Imam Ahmad Tapi memang tidak pernah Terima Ya Satu hari Dia terpaksa menerima Ketika dikatakan Kalau kau tidak terima Nanti Tidak enak sama Khalifah Maka dia terpaksa menerima Dan semalaman Dia tidak bisa tidur Dan dia suruh Harta tersebut Semua dibagi kepada Ulama yang lain Al-Hul Hadis yang lain Para penurut ilmu Dia suruh bagi semua Berikan sifulan Sekian-sekian-sekian Sampai habis Dan tidak ambil sedikit pun Sepesar pun Dari uang tersebut Itulah Al-Mutawakil Al-Mutawakil Rahimahullah Bahkan beliau Menolak pemberian tersebut Ketika beliau dalam kondisi sulit Dalam kondisi sulit Beliau menolak Ada salah satu orang pedagang Menawarkan 10 ribu dirham Ya Itu keuntungan yang dia dapatkan Dan dia berikan kepada Imam Muhammad Imam Muhammad menjawab Kata dia kami keluarga dalam kondisi Cukup Alhamdulillah Dan engkau semoga Allah balas kebaikanmu Dengan niatmu yang Yang baik Taib Taib Ada pun diantara murid-murid Imam Ahmad Adalah Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Kemudian Al-Imam Muslim Rahimahullah Itu diantara murid-murid beliau Yang Kenal Kita kenal Abu Dawud Ini semua Ahlul Hadis Bukhari Muslim Abu Dawud Ali ibn al-Madini Juga murid-murid Imam Ahmad Kemudian diantara Murid-murid Imam Ahmad Dua puteranya Saleh dan Abdullah Kemudian juga Ponakannya Hambal bin Ishaq Ini mereka meriwaitkan dari Imam Ahmad Saleh, Abdullah, Hambal Mereka punya riwait-riwait Dari perkataan Imam Ahmad Yang meriwaitkan adalah Anaknya Dua anaknya Abdullah dan Saleh Dan juga ponakannya Hambal bin Ishaq Kemudian Abu Zura'ar-Razi Juga diantara Murid Imam Ahmad Kemudian Abu Hatim Ar-Razi Uthman bin Said Ad-Darimi Uthman bin Said Ad-Darimi Yang punya buku Terkenal Ar-Rat al-Bishr Al-Marisi Kemudian juga Ar-Rat al-Jahmiyyah Wal-Zanadiqah Yang buku ini Sangat dibenci oleh Apa namanya Sebagian kelompok Penulak Sifat Ternyata dia adalah Murid dari Imam Ahmad Rahimahullah Yang meneruskan Ilmu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal Taib Saya akan bacakan Sebenarnya Sebenarnya kalau Antum ingin baca Sirah Atau sejarah Biografi Imam Ahmad Diantara biografi Yang terbaik adalah Yang ditulis oleh Imam Zahabi Rahimahullah Dalam kitabnya Tarikh Islam Tapi Tidak terlalu panjang 80 halaman Sekitar 80 halaman Situ beliau Menjelaskan tentang Biografi Imam Ahmad Dengan panjang lebar Tentu kita tidak bisa Membaca Seluruhnya Taib saya akan Menjelaskan tentang Akhidat Imam Ahmad Atau perkataan-perkataan beliau Tentang Sunnah Nabi S.A.W. Di antaranya Perkataan beliau Tentang Usuluddin Berkata Abu Daud Berkata Perkataan dan perbuatan Naik dan turun Segala kebajikan Termasuk daripada keimanan Maksiat mengurangi keimanan Ini adalah akhidat Imam Ahmad Tentang iman Tentu Menyelaskan akhidat Khawarij Dan akhidat Mu'tazila Dan juga Menyelaskan akhidat Murjiah Yang mengatakan Iman hanyalah di hati Jadi Imam Ahmad menjelaskan Akhidat Imam Ahmad Tentang iman adalah Akhidat Al-Sunnah Iman itu bukan cuma di hati Tapi koul Perkataan juga iman Perkataan yang baik tentunya Amal Perbuatan juga Solat Puas Termasuk iman Dan bisa naik Dan bisa turun Berbeda dengan perkataan Murjiah yang mengatakan Iman adalah satu kesatuan Tidak naik Tidak turun Bagaimana menaikkan iman Dengan menjalankan ketaatan Bagaimana turunnya iman Dengan maksiat Kemudian juga Ishaq bin Ibrahim Al-Bagawi berkata Samitu Ahmad bin Hanbal Aku mendengar Ahmad bin Hanbal Su'ila Aman yakul Al-Quran makhluk Imam Ahmad ditanya Tengah seorang yang berkata Al-Quran makhluk Maka Imam Ahmad berkata Kafir Orang ini kafir Mengatakan Al-Quran makhluk Maka dia kafir Demikian juga Salama bin Shabib Berkata Samitu Ahmad yakul Aku benar Imam Ahmad berkata Man yakul Al-Quran Makhluk Fahuwa kafir Siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk Maka dia telah kafir Al-Quran ini Maksud apa? Al-Quran yang kita baca ini Menurut Orang-orang Mu'tazila Di zaman Beliwa Al-Quran ini Yang ada lafalnya Alif lamim Zalikal kitab Dan seterusnya Menurut Mu'tazila Jahmiyah Dan Mu'tazila ini adalah Makhluk Ahmad mengatakan Yang bilang Al-Quran ini makhluk Maka telah kafir Karena Al-Quran adalah Kalamullah Kalamullah adalah sifat Allah Sifat Allah bukan makhluk Allah zat dan sifatnya Bukan makhluk Allah zat Sifatnya bukan makhluk Ilmu Allah bukan makhluk Firman Allah juga bukan makhluk Melihatnya Allah bukan makhluk Mendengarnya Allah bukan makhluk Allah dan seluruh sifatnya Bukan makhluk Makhluk adalah Yang diciptakan oleh Allah Yang tadi tidak ada Menjadi ada Itu adalah makhluk Dari tidak ada Menjadi ada Itulah makhluk Diciptakan Makanya siapa yang mengatakan Al-Quran yang merupakan Firman Allah Adalah makhluk Maka dia telah kafir Karena dia mengatakan Sifat Allah adalah makhluk Dan itu adalah madhab Jahmiyah dan madhab Mu'tazilah Sama diantara Perkataan Imam Ahmad Imam Ahmad berkata Siapa yang mengatakan Lafzi Aku membaca Al-Quran adalah makhluk Maka dia jahmiyah Siapa yang mengatakan Aku membaca Al-Quran bukan makhluk Maka dia mubtadi Imam Ahmad menyalahkan dua-duanya Seharusnya Al-Sunnah hanya berkata Al-Quran Kalamullah Gairul makhluk Selesai Al-Quran adalah firman Allah Itu sifat Allah bukan makhluk Orang-orang Al-Bida Jahmiyah Bikin syubhat Bagaimana dengan Kalau saya membaca Al-Quran Lafzi bil-Quran Misalnya saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Nah ini makhluk atau bukan? Tentunya Kalau ditinjau dari suara saya Suara saya makhluk tentunya Ketika saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Suara saya makhluk Tetapi apa yang saya baca Bukan makhluk Apa yang saya baca adalah Firman Allah SWT Saya sedang menghikayatkan Firman Allah SWT Sama seperti misalnya Saya membaca Misalnya saya Apa namanya Meniru perkataan Nabi SAW Misalnya saya mengatakan Innamal a'malu bin niat Sungguhnya amalan termasuk Adalah Innamal a'malu bin niat Amalan tergantung niat Kita tahu itu perkataan Nabi Bukan perkataan saya Saya hanya menukil Suaranya suara saya Tapi madmun kontennya adalah Sabda Rasulullah SAW Sabda Rasulullah SAW Misalnya kalau saya menukil perkataan Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata Kalau kau memiliki hati yang kona'ah Kau dan raja sebenarnya sama saja Sama-sama bahagia Karena kebahagiaan adalah dengan kona'ah Saya mengucapkan dengan suara saya Tetapi kontennya adalah Milik Imam Syafi'i Nah ketika Saya baca Al-Quran Misalnya Alhamdulillah Di sini Orang-orang jahmiah Bikin syubhat Nah itu makhluk atau bukan Imam Ahmad mengatakan Tidak usah dijawab Kalau kita mau jawab Dengan perkataan tegas Al-Quran Al-Quran itu Yang kita baca ini Adalah firman Allah Bukan makhluk Adapun lafzi bil-Quran Tidak usah dibahas Kalau ada yang mengatakan Lafzi itu Ucapanku tentang Al-Quran Kalau dibilang adalah makhluk Maka itulah pendapat jahmiah Kalau bilang bukan makhluk Maka ini mubtadik Karena membuat istilah baru Karena Lafzi bil-Quran Ucapanku terhadap Al-Quran Ini ada dua kemungkinan Kalau yang dimaksud lafalnya Maka suaranya Yang dimaksud suaranya Maka itu makhluk Kalau yang dimaksud adalah kontennya Maka bukan makhluk Oleh karena ini tidak perlu dibahas Karena ini masih Ambigu Apa maksudnya Lafzi bil-Quran Ucapanku Bacaanku terhadap Al-Quran Adalah makhluk atau bukan Ini tidak usah dibahas Karena ambigu Karena bisa jadi Yang dimaksud dan ucapanku terhadap Al-Quran Maksudnya kontennya Kalau kita bilang Bukan makhluk Maka Kita terjebak Karena kontennya adalah firman Allah Kalau kita bilang bukan Kalau kita bilang bukan makhluk Ternyata yang dimaksud suaranya Maka itu makhluk Maka hendaknya dihindari Imam Ahmad benci Ketika muncul istilah-istilah Seperti itu Sehingga beliau tegas Karena beliau tegas dalam masalah ini Beliau mengatakan Siapa yang mengatakan Lafzi bil-Quran makhluk Fahuwa jahmi Yang mengatakan Lafzi bil-Quran Ucapanku terhadap Al-Quran Bacaanku terhadap Al-Quran Makhluk Maka dia jahmi Yang mengatakan bukan makhluk Mubtadi Karena Ini kalimat yang ambigu Dan kita tidak perlu Mbah seperti itu Kita bahas yang jelas Al-Quran Di bahas Al-Quran mana Yang kita baca Firman Allah bukan makhluk Ini kenapa saya ulang-ulang Ikhwan Masalah ini Karena ini ulama sepakat Imam Syafi Imam Ahmad Dan mereka di zaman mereka Beliau mereka bertemu dengan Bid'ah jahmiah Bid'ah mu'tazilah Yang mengatakan Al-Quran Yang kita baca ini makhluk Yang jadi masalah Ini akidah disepakati oleh Orang-orang Syairah Karena orang Syairah Mengatakan Al-Quran Yang kita baca ini makhluk Karena mereka meyakini Allah berbicara tanpa suara Sehingga Allah tidak punya firman Firman Allah itu bahasa jiwa Tanpa suara Tanpa huruf Apa yang kita baca ini adalah Karangan Muhammad Atau karangan Jibril Sehingga mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini makhluk Yang bukan makhluk adalah Bahasa jiwa Allah Istilah bahasa jiwa Allah Ini tidak ada di zaman Imam Syafi'i Imam Ahmad Ini baru muncul di zaman Kullabiyyah Belakangan Baru kemudian diteruskan oleh Madhab Asyairah Tapi intinya Khilaf antara Imam Ahmad Dengan mu'tazilah Adalah berkaitan Al-Quran yang dibaca Bukan tentang bahasa jiwa Perhatikan disini Mungkin suara-sara kita dari Asyairah Untuk memperhatikan hal ini Karena Khilaf antara Imam Ahmad Imam Syafi'i Dengan jahmiyah Bukan bahasa jiwa Imam Ahmad tidak pernah bicara tentang Allah punya bahasa jiwa Itu bit'ah yang muncul belakangan Tidak ada bahasa jiwa Yang ada firman Allah Alif Lamim Dalikal kitabu la raibafi Itu firman Allah Menurut jahmiyah itu makhluk Menurut mu'tazilah itu makhluk Menurut ahl sunnah ini firman Allah Sifat Allah Tidak sedang bahas masalah Bahasa jiwa Karena orang-orang Asyairah Mulai melintir Kata mereka Perkataan ulama Al-Quran Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Adalah kafir Maksudnya Yang mengatakan bahasa jiwa makhluk Ini salah Tidak dikenal bahasa jiwa Di zaman mereka ini Ini muncul belakangan Saya ulangi Orang-orang Asyairah Mereka mendapatkan perkataan para salaf Barang siapa yang mengatakan Al-Quran Makhluk Adalah kafir Kata mereka Maksudnya Yang mengatakan bahasa jiwa makhluk Yang saya katakan tadi Itu adalah Kesalah-salah tafsir Karena yang dibahas oleh Imam Ahmad Adalah masalah Al-Quran yang sedang dibaca Makanya dia bahas Talafuz bil-Quran Makhluk atau bukan Itu yang dibahas Tidak ada bahasa Bahasa jiwa Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Dari Asyairah Memahami hal ini Agar bisa kembali Kepada kebenaran Baik Kultu berkata Al-Zahabi Al-Ladzi istakarra Al-Ladzi istakarra Al-Ladzi kawlu Abi Abdillah Yang 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 menjadi Pendapat Imam Ahmad Adalah Siapa yang mengatakan Pengucapan Al-Quran Dalam makhluk Maka dia jahmi Siapa yang mengatakan Bukan makhluk Maka dia Mubtadi Ini menunjukkan Imam Mahud Begitu tegas Dalam Hadap Permasalahan ini Taib Di antara perkataan Imam Ahmad Cinta Berkata Abdullah bin Ahmad Anaknya Imam Ahmad Abdullah bin Ahmad Dalam kitabnya Al-Rat Al-Jahmiyah Bukunya ada di cetak Kurang-kurangnya tebal Segini Siapa yang ada di rumah Dia berkata Anaknya berkata Sa'al tu abi An qawmin Yakulun Lammakallamallahu Musa Walam Yatakallam Bisautin Aku bertanya Tentang kepada Ayahku Imam Ahmad Tentang sebuah kaum Yang berkata Lammakallamallahu Musa Lammatakallam Bisautin Ketika Allah Berbicara dengan Nabi Musa Allah Bicara tanpa suara Bagaimana menurut anda Wahai ayah anda Ada suatu kaum Mengatakan Allah ketika berbicara Dengan Nabi Musa Tanpa suara Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah berbicara dengan Musa Dengan benar-benar Pembicara Bicara ya Yang namanya berbicara Ada suara Tapi ada suatu kaum Berpendapat Allah bicara tanpa suara Apa kata Imam Ahmad Bala Takallama Jalla Thana'uh Bisautin Justru Allah berbicara Dengan suara Hadhil Ahadithu Narwiha Kamaja'at Ini hadis-hadis Kami riwayatkan Sebagaimana datangnya Zahirnya demikian Wa qala'abi Kemudian Imam Ahmad Menyampaikan hadith Ibn Mas'ud Iza takallamallahu Sumi'alahu sawtun Kamad disilsilati Ala sofwanin Jika Allah berbicara Maka terdengar Dari Allah suara Seperti Rantai yang ditarik Yang digeret Di atas Batu yang licin Ada suara Qala'imam Ahmad berkata Wahadhil jahmiyatun kiruhu Hadith seperti ini Diingkari oleh jahmiyat Baha'ulai kuffaran Mereka kafir Mereka ingin bikin Syubhad kepada Orang-orang Masyarakat Kemudian beliau Menyampaikan Kemudian Imam Ahmad Menyampaikan hadith juga Telah mengabarkan kepada kami Al-Muharibi Dari Al-Amas Dari Muslim Dari Mas'ud Dari Abdullah bin Mas'ud Bahwasanya beliau berkata Jika Allah berfirman Menyampaikan suatu wahyu Sami'a sawtahu ahlus sama' Maka Seluruh penghuni langit Mendengar firman Allah Faya khirruna sujadan Maka mereka pun Tersungkur sujud Kemudian Banyak Imam Ahmad Menyebutkan dalil-dalil Jadi Inilah akidah Allah Ini akidah Yang diikuti oleh Al-Imam Al-Bukhari Dalam kitabnya Imam Bukhari Menyampaikan Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Berbicara dengan suara Kemudian Imam Bukhari Membawakan satu hadith Imam Bukhari Menyebutkan hadith Bahwasanya pada hari Kiamat kelah Allah berbicara Menyeru dengan satu suara Yang jauh maupun dekat Mendengar suara tersebut Sama saja Kemudian Imam Bukhari Mengatakan Ini menunjukkan bahwasanya Suara Allah Tidak sama dengan suara makhluk Lihat suara makhluk Ketika malaikat Berbicara diantara mereka Malaikat mendengar suara Malaikat Tidak terjadi apa-apa Tapi ketika malaikat Mendengar suara Allah Mereka pingsan Imam Shafi' Imam Bukhari Muridnya Imam Ahmad Berpendapat seperti Imam Ahmad Dan inilah Kalau Antum baca Fatul Bari Ibn Hajar Memang dia ada Pemikiran Asyairah Tetapi ketika Bicara tentang masalah Si Fatul Kalam Dia condong kepada Pendapat Imam Ahmad Dia nukil pendapat Imam Ahmad Dia nukil pendapat Imam Bukhari Dalam masalah ini Karena ini adalah Barometer Pembeda antara Al-Sunnah dengan Jahmiyah Al-Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan Suara Dengan huruf Sehingga dengan itu Kita meyakini Al-Quran ini firman Allah Makanya Al-Quran itu Adalah mu'jizat Tidak ada yang bisa mendatangkan Semisal Al-Quran Karena dia firman Allah Bukan karangan manusia Sementara Asyairah Jahmiyah Mengatakan Allah Bicara tanpa Suara Asyairah mengatakan Allah bicara tanpa Suara Sehingga Al-Quran Bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi demikian juga Masalah sifat Berkata Demikian juga Demikian juga Inna Allah Yubasyuruka Bikalimatin Minhusmuhul Masih Isa bin Maryam Rasulullah Wa kalimatuhu Sungguhnya Allah Beri kabar gembira Kepada Yubasyuruki Kepada Engkau Wahai Maryam Bikalimatin Suatu kalimat dari Allah Yang darinya Munculah Nabi Isa Yang namanya Al-Masih Isa bin Maryam Kemudian Beliau membawakan Ayat-ayat Seperti Semua akan binasa Kecuali wajah Allah Dan tersisalah Yang kekal adalah Wajah Rabbimu Agar engkau Diperhatikan Atas pandanganku Pandangan Allah Atas mata Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Allah memperhatikan Allah berbicara Dengan Musa Dengan Sebenarnya Pembicaraan Ya Musa Inni ana rabbuk Allah berkata Wahai Musa Sungguhnya Aku adalah Rabbimu Ini tulisan Imam Ahmad semuanya Saya bacakan ini Tulisan Imam Ahmad Dan bumi Pada hari kiamat Semua dalam Genggaman Allah Dan langit-langit Dilipat dengan Tangan kanan Allah Allah berfirman Orang-orang Yahudi Berkata Tangan Allah terbelunggu Justru Tangan mereka Yang terbelunggu Dan mereka Dilaknat As perkataan mereka Bahkan kedua Tangan Allah terbentang Kultu Ya Kata Imam Apa namanya Kata Zahabi Imam Ahmad Menyebutkan Banyak sekali Ayat tentang sifat Tapi saya Tinggalkan Artinya apa Ini Bantan Karena orang Yahmiah Tidak suka Dengan ayat Seperti ini Semuanya Ditakwil Sama mereka Jadi kita ini Bicara tentang Imam Ahmad Bukan kita Pelajari fikirnya Saja Bukan kita Pelajari tentang Zuhudnya Saja Tentang Ibadahnya Akidah yang Lebih penting Imam Ahmad Justru bersabar Karena membela Akidah Imam Ahmad Relah Disiksa Dicampuk Karena membela Akidah Kemudian juga Di antara Perkatan Imam Ahmad Tentang Akidah Berkata Ya'qub bin Ishab Semitu Ahmad bin Hanbal Su'ila anil tafzil Imam Ahmad pernah ditanya Tentang Mana yang lebih utama Ya Apa namanya Usman atau Ali Maka Faqala Apa namanya Ala hadis Ibn Umar Abu Bakar Wa Umar Usman Imam Ahmad mengatakan Yang lebih utama Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Usman Berkemudian Ali Imam Ahmad Soleh Anaknya Berkata Su'ila abi Wa ana syahid Ayahku Imam Ahmad Pernah ditanya Dan saya waktu itu hadir Aman yukaddimu Aliyan ala Usman Tentang orang yang mengatakan Ali lebih afdol Daripada Usman Yubadda Apakah orang sebenarnya Dikatakan ahlul bidak Faqala hadha ahlun An yubadda Ya orang ini Pantas dikatakan Sebagai ahlul bidak Ashabu Rasulullah Sallam Qaddamu Uthman Kenapa kata Imam Ahmad Karena sahabat-sahabat Nabi yang lainnya Mendahulukan Uthman Daripada Ali Abdullah bin Awad Pernah berkata Kultu li abi Mani rafidhi Siapakah rafidha Syiah rafidha Kata Imam Ahmad Alladhi yastumu rajulan Min ashabi Rasulullah Sallam Itu orang yang mencaci Maki Seorang dari sahabat Nabi Itulah rafidha Atau yang mengejek mereka Atau menjatuhkan harga diri Para sahabat Menurutku orang sebenarnya Bukan di atas Islam Kemudian juga Abu Bakar Al-Marruzi Berkata Imam Ahmad ditanya Dan itu kami sedang dalam pasukan Sebagian utusan khalifah bertanya Ya Aba Abdillah Wahai Imam Ahmad Menurutmu bagaimana Tentang peristiwa yang terjadi Percikan antara Ali dan Muawiyah Radiyallahu anhumah Imam Ahmad berkata Aku tidak berbicara tentang mereka Kecuali dengan yang terbaik Kebaikan Imam Ahmad tidak mencaci maki Muawiyah Apalagi Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Kemudian juga Al-Marruzi berkata Samitu Aba Abdillah Aku mendengar Imam Ahmad berkata Siapa yang belajar ilmu filsafat Dia tidak akan beruntung Maksudnya filsafat tentang Tuhan Kalau filsafat tentang sosial Tentang politik Tentang biologi Kimia, fisika Silahkan Ini maksudnya filsafat tentang Tuhan Siapa yang belajar ilmu filsafat Tidak akan beruntung Siapa yang belajar ilmu filsafat Dia akan jadi jahmiah Dia akan jadi jahmiah Kita hidup cuma sekali Jangan spekulasi Masalah akidah Allah sudah sebutkan tentang sifat-sifat Allah Kemudian kita tolak Oh bukan begini maksudnya Oh ini bukan begini maksudnya Oh maksudnya begini Itu berarti kita tidak terima Menurut kita Allah bicara semua tidak masuk akal Sehingga kita harus ta'wil Tidak Kita hidup sekali Kita ikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal Akidahnya Imam Syafi'i Akidahnya Imam Malik Kita ikuti akidah mereka Jangan cuma ikuti fikirnya doang Ini akidah Imam Ahmad Bacalah dan pelajarilah Kata Imam Ahmad bin Hanbal Aku tidak berbicara tentang agama Kecuali dari Al-Quran Ataupun sunnah Atau dari sahabat Atau dari tabi'in Ada pun selain dari mereka Maka perkataan yang tidak terpuji Banyak ya Tentu waktu kita tidak cukup Saya ingin tutup dengan Mihnah Imam Ahmad Tentang istri-istri beliau Anak-anak beliau Ini panjang lagi Saya ingin cerita tentang Zikrul Mihnah Tentu panjang Tapi saya ingin ceritakan secara sederhana Sebelum kita buka tanya jawab Jadi Ini Antum bisa kembali kepada buku Tarikh Islam Karya Ad-Zahabi Ini termasuk Biografi Imam Ahmad Ditulis cukup singkat Sekitar 80 halaman Dan komprehensif ya Tentang bagaimana Perawakan beliau Bagaimana tentang Akhlak beliau Adab beliau Tentang ibadah beliau Anak beliau Isri beliau Murid-murid beliau Guru-guru beliau Di antara juga tentang Mihnah Tentang ujian yang hadapi Alimah Ahmad Jadi Dhabi mengatakan Dhabi mengatakan Senantiasa Kaum muslimin Waktu itu berada di atas Man haju salaf Min anna al-Qur'ana Kalamullah ta'ala Bahasanya al-Quran adalah firman Allah Wa wahyuhu Dan wahyu dari Allah Wa tanziluhu gairu makhluk Dan diturunkan oleh Allah Bukan makhluk Mereka mengatakan Al-Quran dalam makhluk Karena Harun al-Rashid Masih di atas sunnah Mereka sembunyi-sembunyi Maka diriwayatkan Dari Muhammad bin Nuh Muhammad bin Nuh Nanti orang yang Termasuk bertahan Bersama Imam Ahmad Yang mengatakan Al-Quran adalah Bukan makhluk Al-Quran adalah kalamullah Dan dia akhirnya meninggal Nanti Muhammad bin Nuh Ulama juga Dia mengatakan Harun bin Rashid Al-Rashid pernah berkata Balogani Anna Bishir bin Giyath Yakul Al-Quran makhluk Sampai kepadaku Kata Khalifah Harun al-Rashid Sampai kepadaku Bahasanya Bishir bin Giyath Al-Marisi Mengatakan Al-Quran itu makhluk Lillahi alaya In adhfarani bihi Laaktulannahu Demi Allah Kalau saya sampai tangkap Dia saya akan bunuh dia Namun Bishir al-Marisi Sembunyi Mutawarian ayam al-Rashid Dia sembunyi di zaman Khalifah Harun al-Rashid Ketika Harun al-Rashid Meninggal dunia Maka dia pun menyuruh Bid'ahnya Mengajak manusia Dan orang-orang Untuk berkeyakinan Dengan Bid'ahnya Bishir bin Giyath Al-Marisi Anda kalau pengen tahu Para hadirin Pengen tahu tentang Pemikiran Bishir bin Giyath Al-Marisi Bacalah buku Buku Uthman bin Said Ad-Darimi Uthman bin Said Ad-Darimi Tadi muridnya Imam Ahmad Uthman bin Said Ad-Darimi Punya buku dua Judulnya Rad al-Jahmiyah Kemudian yang buku kedua Rad al-Bishir al-Marisi Rad al-Anit al-Bishir al-Marisi Bin Giyath al-Marisi Jadi dia banta Bishir al-Marisi Bishir bin Giyath al-Marisi Al-Marisi Buku itu dicetak Alhamdulillah Kalau Antum Baca Subhatnya Bishir bin Giyath al-Marisi Kita mau bicara kenyataannya Bishir bin Giyath al-Marisi Yang awal Yang menciptakan Bid'ah jahmiyah Atau mempularkan Bid'ah jahmiyah Dan Mu'tazilah ini Subhatnya persis Seperti subhatnya Mu'tazilah Dan subhatnya Asya'irah Persis Dan saya nuke dalam Syarakat Akidawasiti InsyaAllah Kalau dicetak Bisa dilihat nanti Subhatnya persis Perkatan mereka Persis seperti Perkatan Mu'tazilah Dan Asya'irah Zaman sekarang Mentakwil-takwilnya Ta'wil tangan dengan ini Ta'wil ini dengan wajah Dengan ini Ta'wil-takwil sama seperti Ta'wilannya jahmiyah Jadi Bishir bin Giyath al-Marisi ini Dia bersembunyi Ketika Harun al-Rashid Meninggal Maka dia pun mendakwakan Bid'ahnya Dibantau oleh para ulama Dia dibantau oleh Muridnya Imam Ahmad Eks Ufman bin Said ad-Darimi Akhirnya banyak yang terpengaruh Di antara yang terpengaruh Adalah Ahmad bin Abi Du'at Kemudian muncul Khalifah Baru Khalifah Al-Ma'mun Khalifah Al-Ma'mun Di zaman beliau ini Mulailah Bukan mulai Tapi sudah Diterjemahkan Buku-buku Filsafat Dan tapi gencar-gencarnya Bahkan Khalifah Memerintahkan Untuk menerjemahkan Buku-buku filsafat Filsafat Yunani Kepada bahasa Arab Orang-orang ketika membaca Buku-buku Falasifah Dari kaum Yunani Mereka kagum Ketika Falasifah Yunani Berbicara tentang matematika Tentang kimia Tentang biologi Sehingga mereka lihat Orang-orang ini Otak mereka sangat besar Logika-logika yang sangat masuk Akhirnya ternyata Orang-orang Filsafat Yunani Bukan cuma berbicara Tentang ilmu Yang dilihat Biologi, fisika, kimia Tapi mereka ternyata Bicara juga tentang Tuhan Tanpa bimbingan Dari wahyu Allah sama sekali Tanpa ada hubungan Dengan para nabi sama sekali Sehingga ketika mereka Mulai berbicara Tentang sesuatu yang goib Maka mereka ngawur Dengan logika-logika mereka Mereka punya logika Tuhan Tuhan tidak boleh begini Tuhan tidak boleh Seperti saya pernah nukil Perkatan Arusoteles Peratahan Pra'a Plato Lautunis Mereka punya Kriteria Tuhan harus begini Diantaranya Tuhan tidak boleh bergerak Misalnya Tuhan harus statis Tuhan atau bukan Tuhan harus statis Tidak boleh bergerak Dengan dalil logika mereka Rupanya Sebagian kaum muslimin Ketika melihat Orang-orang falasifah Hebat dalam ilmu dunia Mereka mengkiaskan Kalau begitu ilmu Agama juga demikian Sehingga seakan-akan adalah Suatu yang Absolut ketika mereka berbicara Bahwasannya ada kriteria Tuhan Yang dipasang oleh Arusoteles, Plato, dan Plotunis Merupakan perkara yang absolut Tentang Tuhan Harus diikuti Sehingga ketika datang Ayat-ayat Hadis-hadis yang menyelisih Absolut yang ditetapkan oleh Kebenaran mutlak Ditetapkan oleh Arusoteles, dan lain-lainnya Sehingga mereka harus Menta'wil ayat-ayat ini Maka timbulah Bida-bida jamiah Dan yang lainnya Al-Ma'mun Mulai baca Filsafat Mungkin dia sedang baca Kemudian dia mulai Berdialog dengan Mu'tazila Tadinya dia Ya buka yukadim Rijlan Dia mau ikut Mu'tazila atau tidak Sampai akhirnya Dia terpengaruh Dia ingin mengajak orang Maksa Meyakini Al-Quran itu Makhluk atau bukan Akhirnya dia Berazam Dan akhirnya dia Menyuruh orang untuk Menyuruh orang harus Meyakini Al-Quran itu Makhluk Maka semua ulama Dipanggil ketika itu Semua ulama Dipanggil Dipaksa Kalau tidak Mengucapkan Orang-orang makhluk Ada yang mau dibunuh Ada yang mau di ini Ada yang mau disiksa Ada yang mau diputus Semuanya terpaksa Akhirnya Menurut Kecuali dua orang alim Yang tidak mau Yaitu Ahmad bin Hambal Dan Muhammad bin Nuh Dua orang tidak mau Akhirnya mereka Ditangkap Mereka dibelunggu Dan mereka kemudian Dibawa berpindah Ketempat Sini Kesana Kemari Kemari Sampai akhirnya Mereka di tengah Perjalanan Tiba-tiba Ada Seorang Arab Badui Menghadang Rombongan mereka Arab Beritanya Ayukum Ahmad bin Hambal Siapa diantara kalian Ahmad bin Hambal Maka dikatakan Ini Ahmad bin Hambal Maka dia berkata Ala rislik Sebentar Wahai Pembawa Unta Sebentar Saya mau bicara Kemudian dia berkata Kepada Muhammad Ya Arab Badui Yahadha ma'alaika Antuqtal Hahuna Watadul Khurjanna Wahai Fulan Wahai Ahmad bin Hambal Kau tinggal mati Masuk surga Astaudi'u Akallah Aku Apa namanya Menitipkan kau Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa orang tersebut Ada yang mengatakan Jabir bin Amir Dia yang mengingatkan Ahmad Dalam ribadil Dia mengatakan Wahai Ahmad Ingat Di belakangmu Banyak orang Kalau kau salah ngomong Orang akan ikut Hati-hati Ahmad Dia ingatkan Ketika Muhammad Perkataan orang Arab Badui tadi Membuat dia semakin Tegar untuk bertahan Dia berkata Dalam ribadil Dia berkata Ya Ahmad In yaktulkah Al haq Mutashahidan Kalau kau ternyata Meninggal Gara-gara mela kebenaran Kau meninggal mati syahid Wain ishta Ishta hamidan Kalau kau pun Sempat hidup Gara-gara mela kebenaran Kau akan hidup dengan mulia Kata Imam Ahmad Semakin kuat Ketika dalam perjalanan Menuju Khalifah Al-Ma'mun Ternyata sampai kabar Khalifah Al-Ma'mun Mengutus Utusannya Nyampaikan kepada Ahmad Wahai Ahmad Andaknya kau mengatakan Al-Quran mahluk Kalau tidak saya akan bunuh kau Semua Imam Ahmad berdoa Ya Allah Selamatkan aku Ketika mau sampai Ke Khalifah Al-Ma'mun Ternyata Khalifah Al-Ma'mun Meninggal dunia Meninggal dunia Tidak sempat membunuh Imam Ahmad Imam Ahmad berkata Da'autullah Al-Lajma'abaini Wa bin Al-Ma'mun Aku berdoa kepada Allah Agar tidak bertemu dengan Al-Ma'mun Dan akhirnya Al-Ma'mun Meninggal dunia Dia meninggal Kemudian Sampailah kepada Dibaik adalah Mu'tasim Mu'tasim Pengganti Mu'tasim Pengganti Al-Ma'mun Ini Khalifah kedua Yang kemudian Di zaman Al-Ma'mun Inilah kemudian Imam Ahmad disiksa Di zaman Ma'mun Dia dibelenggu Belenggu besi Kemudian dibawa Safar kemana kemari Tentu adalah hal yang menyakitkan Ya Maka Al-Ma'mun Mu'tasim Terpengaruh dengan Ahmad bin Abi Dua Tokoh Mu'tazilah Maka Al-Ma'mun Mu'tasim memanggil Imam Ahmad Kemudian akhirnya Imam Ahmad Disuruh berdialog Dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah Datang dua orang Debat sama Imam Ahmad Datang dua orang lagi Sampai berhari-hari Sampai tiga hari Tetap Ahmad Dalam kondisi terbelenggu Dan kalau Antun bisa baca bagaimana Debat Imam Ahmad debat Mereka bilang gini Mahu jawab begini Mereka bilang gini Mahu jawab begini Imam Ahmad menunjukkan Cerdasnya Imam Ahmad Bukan cuma hafal hadis Tapi dia cerdas Imam Zahabi menukil Debat Imam Ahmad Imam Ahmad tidak bisa kalah Dalam perdebatan Tetap bersikeras Al-Quran Itu adalah firman Allah Bukan makhluk Jadi Muhammad mengatakan Saya tidak mau bicara Kecuali Al-Quran dan hadis Akhirnya Mu'tasim pun marah Kemudian Didatangkan Didatangkan Kemudian Didudukkan Imam Ahmad ketika itu Di salah satu Bajunya Ada kantongnya Disitu dia simpan Rambut Nabi SAW Kalau tidak salah Tiga halai Ya tiga halai Kemudian mereka Kata mereka ada apa Di kantong Muka Imam Ahmad Ada rambut Nabi SAW Hari dibukalah Baju Imam Ahmad Imam Ahmad menyangka Bajunya itu dibuka Karena ada rambut Ternyata tidak Karena dia ingin dicambuk Dicambuk Mulailah kemudian Dicambuk berhari-hari Dicambuk Puluhan cambukan Sampai beliau pingsan Sampai Mu'tasim datang Mu'tasim sebenarnya Kata Imam Ahmad Dia sebenarnya kasihan Lihat Muhammad Dia mengatakan Muhammad Sudahlah Kau ngomong aja Sedikit-sedikit saja Yang penting kau ngomong Setuju sedikit Sudah kau akan selamat Tapi Mu'tasim datang Kepada Imam Ahmad Ngomongkan tidak Mu'tasim kata Imam Ahmad Mu'tasim sudah ragu-ragu Tapi Ahmad bin Abi Duat Mengatakan Mu'tasim Jangan kau ragu-ragu Hantam dia Dia itu musyrik kafir Ahmad itu musyrikan kafir Kalau kau ikut dia Apa kata orang-orang Kau meninggalkan Bapak Meninggalkan Khalifah sebelumnya Al-Ma'mun Kau menyelisih Al-Ma'mun Akhirnya Mu'tasim Terprovokasi Dia bilang Cambuk lagi Cambuk Dicambuk Saya pingsan Besoknya dihadirkan lagi Dicambuk lagi Dicambuk Suruh mengatakan Al-Quran Mahlima Tidak mau Dalam suatu kondisi Jadi Mahlima dicambuk Sampai dagingnya lepas Sampai kalau masukin jari Bisa Tangannya Badannya Semua dicambuk Sampai suatu hari Mahlima dicambuk Kemudian talinya lepas Calik Ikatan celananya lepas Bajunya sudah tidak ada Ikatan lepas Sampai lepas Sampai disebutkan Sampai pada anak Sampai turunlah celananya Sudah kelihatan sebagian Apa namanya Bulu yang ada di perutnya Sudah dekat bulu kemaluan Maka orang yang melihat Imam Ahmad disiksa Dia pun memandang ke langit Antut bisa baca Dia memandang ke langit Kemudian mulutnya berkata-kata Dia sudah tidak bisa mandang Tapi dia matanya melihat ke atas Ke langit Kemudian dia sudah lemas Kemudian dia berucap Sebagian kata-kata Tiba-tiba celananya naik lagi Terikat lagi Ketika Imam Ahmad Sudah selesai disiksa Ditanya apa yang kau baca Dia bilang Ya Allah Jangan kau buka Auratku Akhirnya Kalau apa yang aku belanya Ini adalah kebenaran darimu Ya Allah Jangan kau buka auratku Akhirnya celananya Terikat kembali Disiksa-disiksa Berhari-hari disiksa-disiksa Demikian Imam Ahmad Dan dia tetap bertahan Tidak mau Apa namanya Berubah Pikiran Sampai akhirnya Al-Muqtasim meninggal dunia Al-Muqtasim meninggal dunia Setelah Al-Muqtasim meninggal dunia Kemudian di zaman Al-Wasik Zaman Al-Wasik Imam Ahmad Imam Al-Wasik mengatakan Jangan Wahai Ahmad Dia tidak disiksa Tapi dia mengatakan Jangan kau tinggal Di tanah yang aku ada berada disitu Disuruh pergi Maksudnya disuruh pergi Meninggalkan rumahnya Pergi luar kota Kemana yang penting Jangan sampai Engkau bersama aku Di negeri ini Al-Wasik tidak sejahat Muqtasim Tidak sejahat Muqtasim Tetapi Disebutkan Sebab kenapa Al-Wasik tidak Tidak sejahat Muqtasim Karena sempat Terjadi dialog antara Ahmad bin Hambal Dengan Ahmad bin Abi Dua Di hadapan Al-Wasik Dan dia lihat Imam Ahmad punya hujah yang kuat Sehingga dia Tidak begitu Sangar seperti Al-Muqtasim Ketika debat Antara Apa namanya Ahmad bin Abi Dua Dengan Ahmad bin Hambal Ini Ahmad Muqtasim Dan Ahmad Ahlus Sunnah Dan ini kisahnya Menarik sebenarnya Intinya Imam Ahmad Disuruh oleh Ahmad bin Abi Dua Untuk berdialog Kata Imam Ahmad Wahai Ahmad bin Abi Dua Kesimpulan dari dialog tersebut Dia mengatakan Apa yang ku suruh ini Al-Quran adalah makhluk Apakah pernah disuruhkan oleh Rasulullah S.A.W Tidak Terus Imam Ahmad bertanya lagi Kalau Rasulullah S.A.W Tidak pernah menyuruh Menyuruh orang-orang Untuk meyakini Al-Quran itu makhluk Apakah Abu Bakar Pernah Menyuruh masyarakat Untuk berkeyakinan demikian Kata Al-Muqtasim Tidak Kalau Abu Bakar tidak Apakah Umar Pernah menyuruh masyarakat Untuk meyakini Al-Quran itu makhluk Tidak juga Apakah Uthman Apakah Ali Pernah menyuruh Kepada masyarakat Untuk Mengatakan Al-Quran itu makhluk Tidak Kalau begitu mereka tidak pernah menyuruh Kenapa kau suruhkan Ini ternyata masuk di hati Al-Wafiq Sehingga dia agak longgar terhadap Imam , Imam Ahmad Akhirnya Al-Wafiq juga meninggal Akhirnya diganti dengan Al-Muqtawakil Billah Nah Al-Muqtawakil Billah Kembali kepada Sunnah Kembali kepada Sunnah Maka dia mendekati Imam Ahmad Intinya Imam Ahmad akhirnya sakit Bekas cambukan-cambukan Buat dia sakit Sampai Al-Muqtawakil mengirim Tabib Periksa Coba periksa Ahmad bin Hanbal Diperiksa Sakit apa Tapi Imam Ahmad Sangat-sangat rajin ibadah Sampai dikatakan oleh anaknya Imam Ahmad itu Kalau dalam kondisi sehat Sehari sholat 300 rakaat Kalau dalam kondisi sakit Setelah dia disiksa Badannya sakit-sakitan Dia sholat 150 rakaat per hari 150 rakaat per hari Kalau kita dengar Pada kisah Imam Abu Hanifa Baca Al-Quran 1 rakaat Itu luar biasa Ini juga luar biasa 300 rakaat per hari Imam Ahmad sholat Lagi sakit 150 Kalau kita lagi sehat Berapa Kalau sakit Berapa Imam Ahmad bin Hanbal Bahkan beliau suka berpuasa Bahkan disebutin ketika beliau sedang disiksa Dia berpuasa Imam Ahmad Sampai ditawarkan berbuka Dia gak mau berbuka Berbuka lah Gak mau Sampai pingsan Dia tidak mau berbuka Kecuali waktunya Imam Ahmad bin Hanbal Akhirnya karena sakit-sakitan Beliau akhirnya Meninggal dunia Disebutkan oleh putranya Ketika beliau akan meninggal dunia Beliau sempat berkata La ba'du ba'du La ba'du ba'du Belum Belum Akhirnya putranya berkata Wahai ayah anda Anda tadi seperti ngigo Mengatakan Belum Ada apa Kata Imam Ahmad Tadi ada iblis datang Di pojokan rumah Dan dia mengatakan Kepadaku Futani ya Ahmad Engkau hebat Kau telah lolos dari ku Ayah Ahmad Kata Imam Ahmad Belum Belum lolos Kalau sebelum meninggal Belum lolos Iblis masih menggoda ya Dan kita tahu Iblis datang di Hujung kematian Makanya diantara doa Nabi SAW Aku berlunung kepada Engkau ya Allah Dari digoda oleh syaitan Ketika akan meninggal dunia Dan Imam Ahmad Ketika akan meninggal dunia Syaitan menggoda Agar Imam Ahmad Ujub Kau hebat Kau hebat Jenazah terbanyak Mungkin saya katakan Sampai sekarang Terbanyak Sampai Zaman sekarang Tidak ada Jenazah Sampai sebanyak itu Banyak sekali Dari kalangan Ahlu sunnah Wa jamaah Taib Inilah Sedikit tentang Biografi Tentunya Banyak sekali Tapi ini sedikit Yang bisa kita Sampaikan Semoga bermanfaat Demikian saja Kajian kita InsyaAllah kita lanjutkan Pada kesempatan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh